Bayu buka-bukaan soal hubungan intim dengan suami siluan ular, bongkar perawakannya. Terima kasih telah menonton! Bayu terang-terangan mengungkap perawakan sosok suaminya yang merupakan siluan ular. Jumat Pahing jadi hari paling penting bagi Bayu karena ia mengaku selalu berinteraksi dengan pasangannya itu. Meski sudah meninggal dunia, kisah Bayu dengan suami siluan ularnya masih membuat publik penasaran. Tentu banyak yang tak percaya dengan pengakuan Bayu ini. Namun sekali lagi, Bayu menegaskan kalau dirinya tidak berbohong soal suaminya yang adalah siluman ular. Dalam sebuah kesempatan, Bayu mengaku bertemu dengan suaminya itu sejak kecil. Namun ia dan siluman ular tersebut baru menikah saat usianya masuk 33 tahun. Saya mengalami jatuh bangunya perusahaan saya. Saya ujungnya harus menikah dengan ular. Itu saya alami di umur 33 tahun. Cuma dari kecil, ular itu sudah ada di dekat saya. Ungkap Bayu Bayu lantas membiarkan perawakan suaminya yang merupakan siluman ular itu. Dia berupa ular emas. Di atas kepala ada cengger ayam, ada kakinya. Lanjutnya. Gara-gara perawakannya itu, Bayu tidak pernah sekalipun memperlihatkan suaminya di hadapan publik. Ia tak ingin masyarakat melihat langsung sosok suaminya yang selama ini dirahasiakan. Lebih lanjut, Bayu mengatakan bahwa Jumat paling menjadi hari paling penting baginya. Sebab pada momen itu, ia selalu berinteraksi dengan pasangannya tersebut. Namanya Kiai Wahyu Selamet. Berupa ular pakai belangkon. Dia seperti ijab kabul dengan bapak saya. Dan di kamar itu seperti orang-orang yang pakai baju keraton gitu. Kata peramal kelahiran salah tiga itu. Menariknya, di kesempatan berbeda, Bayu mengaku tak pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan siluman ular itu. Bayu sadar kalau pengakuannya ini banyak tidak dipercaya orang. Namun ia memastikan, begitulah kisah sebenarnya. Loh, mau ngapain saya bohong? Hidup saya udah banyak masalah. Ngapain nambah masalah hanya cari sensasi. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya bicarakan? Apa yang saya terima? Ya emang saya alami sendiri gitu loh. Bapak Boyu. Boyu mengaku pernikahannya dengan ular tersebut tujuannya bukanlah untuk berhubungan intim. Melainkan hidup berdampingan bersama-sama. Saya yakin, di belakang itu semua Tuhan punya rencana baik buat saya. Bungkasnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!